Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara kita membuat intro atau opening video youtube langsung saja kita ke aplikasi inshoot nya kita klik aplikasi inshoot kita klik video kita klik baru disini kita klik yang kosong klik ok untuk durasinya kita panjangkan dulu kira-kira sampai 15 saya mau memakai teman-teman mau pakai 10 atau 15 lakukan sesuai selera teman-teman nah setelah memasukkan video kosong disini kita cari fitur latar belakang kita klik nah disini banyak warna ada warna dasar warna guardian atau warna berpola disini juga ada tekstur teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan selera teman-teman untuk warna polanya ada banyak pilihan nah disini saya mau memakai warna yang guardian atau warna yang campuran kita klik centang nah setelah ini teman-teman bisa masukkan foto sendiri atau sebuah video cuplikan disini teman-teman cari fitur PIP kita klik PIP disini saya akan menggunakan sebuah foto fotonya saya akan perbesar nah setelah ini durasinya kita samakan dengan durasi video kosongnya 15 nah disini diperleba diperbesar dulu fotonya karena disini ukurannya fotonya sedikit kecil nah nah disini teman-teman cari fitur yang masking atau bacaannya mask disini ada banyak pilihan ada kotak bulat love dan seterusnya disini saya ingin memakai yang bulat sesuaikan dengan fotonya jika kurang besar teman-teman bisa cubit ataupun sebaliknya lalu kita tarik sedikit yang saya tandai supaya ada warna gradasinya nah dirasa sudah cukup kita klik centang nah setelah ini kita klik keyframe nya nah setelah ini kita perbesar fotonya sampai menutupi layar lalu kita geser timeline nya sampai durasi 2 detik lalu kita perkecil dan tempatkan di mana kita ingin menempatkan sebuah fotonya nah oke kita tes nah dia akan seperti itu jika sudah kita klik centang nah disini kita lalu berikan text nya teman-teman bisa masukkan nama channel nya nah disini saya akan memberikan contoh dari namanya saja teman-teman bisa perbesar lalu teman-teman bisa pilih font nya atau pilih warnanya di yang lingkaran bulat sini disini ada banyak pilihan warnanya lalu jenisnya juga ada bingkai ada bayangan ada label ada kegelapan teman-teman bisa pilih nah disini saya sudah tentukan untuk memakai font dan warna yang seperti ini lalu kita berikan animasinya yang paling kanan ini teman-teman bisa bebas memilih animasinya mau yang seperti apa saya mau memakai yang seperti ini disini teman-teman bisa atur untuk kecepatan atau lambatnya dari keluar masuk huruf nama itu jika sudah kita klik centang nah durasinya kita panjangkan dulu sesuaikan dengan videonya ada 15 detik jika sudah kita klik centang hasilnya akan seperti ini nah setelah memberikan nama teman-teman pilih stiker nah disini teman-teman stiker bisa bebas memilih yang mau seperti apa ada banyak macamnya disini saya hanya memberikan contoh teman-teman bisa kembangkan lagi dengan selera teman-teman saya memilih yang seperti ini saya paskan dengan hurufnya jika sudah kita klik centang kita panjangkan durasinya sesuai video nah kita kembali ke depan ke teks ini ke teks nama sampai di stiker ini lalu kita klik centang dan disini teman-teman cari fitur PIP kita klik tambah PIP lalu klik bahan nah berikan tombol subscribe-nya kita ukurkan tombol subscribe-nya nah kita geserkan timeline-nya supaya bacaan subscribe-nya terlihat nah disini tombol subscribe-nya sudah terlihat maka kita bisa ukurkan besar kecilnya setelah sudah diatur lalu ditempatkan dimana teman-teman ingin menempatkannya setelah itu teman-teman cari fitur kroma kita klik kroma lalu arahkan ke warna hijau disini kekuatannya kita tambahkan menjadi 50 jika sudah kita klik centang nah disini kita bisa melihat hasilnya lebih dulu nah jika sudah kita klik centang lalu disini lalu disini teman-teman klik yang sticker klik lagi tambah sticker disini pilih yang seperti kembang api nah disini bebas teman-teman mau memilih yang seperti apa disini saya akan memilih yang bintang bertaburan saya akan perbesar terus saya dekatkan dengan fotonya jika sudah kita klik centang jika sudah kita klik centang durasinya kita panjangkan ukurkan sesuai video jika sudah durasi ke depannya itu kita habiskan sampai depan sampai depan hasilnya akan seperti ini kita tes dulu nah oke jika sudah kita klik centang lalu disini teman-teman klik yang pip ini klik yang timeline fotonya nah teman-teman berikan animasi ya animasi nah disini teman-teman berikan animasinya yang log biar fotonya bisa bergerak lalu pilihkan urutan yang kedua nah disini yang paling kiri ini yang seperti jam teman-teman naikkan ke angka 2 atau ke angka 3 disini saya akan berikan ke angka 3 jika sudah kita klik centang maka hasilnya akan seperti ini fotonya bisa bergoyang-goyang nah jika sudah kita klik centang disini teman-teman bisa kembangkan lagi ya untuk memberikan stiker foto ini bisa diganti dengan video cuplikan dan selanjutnya kita akan memberikan musiknya kita klik musik nah disini kita klik musik saya lalu disini teman-teman cari musik yang ada di aplikasi teman-teman jika sudah dicek kita klik menggunakan nah disini musiknya kita potong kita klik split lalu kita klik hapus nah untuk musiknya kita klik volume dan disini untuk akhirannya kita naikkan untuk memudar di angka 2 2,0s jika sudah kita klik centang nah jika sudah hasilnya akan seperti ini nah untuk menyimpannya teman-teman bisa lihat disini ada bacaan insert atau watermark insertnya teman-teman bisa hilangkan lebih dulu dengan cara disini klik yang tanda silang ini di atas bacaan insert ini kita klik dulu kita klik gratis hapus disini teman-teman bisa menonton lebih dulu iklannya karena kita memakai mode gratis nah jika sudah menonton iklannya kita klik silang lalu disini kita bisa klik untuk menyimpannya klik simpan oke teman-teman semoga bermanfaat tutorial kali ini jangan lupa klik subscribe nya jika video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati